Sampai jumpa di video selanjutnya. Hadir di pasaran nih brosies. Dan menariknya lagi, selain berdesain elegan dan mewah, para skutik retro Yamaha ini juga lebih canggih daripada Honda Scoopy lho. Tapi sebelum kita bahas teknologi mesinnya, kita mulai dari desain luarnya dulu ya. Dimulai dari desain headlampnya, terlihat menggunakan desain single headlamp LED dengan desain sedikit membulat namun terlihat lebih modern. Lalu beralih ke bagian panel instrumennya, terlihat menggunakan panel analog yang berpadu dengan digital. Dan di bagian dashboardnya terdapat lubang tangki BBM, slot USB charging dan juga kompartemen barang. Lanjut pada desain tailnya brosies, terlihat memiliki desain klasik yang mirip dengan desain tail pada Vespa. Namun pada Grand Villano ini dibuat sedikit lebih menyudut dan dihiasi stop lamp dan sand light bergaya modern. Untuk urusan suspensi pada skutik ini, menggunakan suspensi teleskopik dengan velg 12 inci dan ban 110x70, serta pengereman depan jakram. Lalu pada bagian belakang menggunakan suspensi single shock spring dengan velg 12 inci dan ban 110x70 juga, serta pengereman tromol pada bagian belakang. Hadir di segmen skutik retro sekelas Yamaha Fazio, pada Yamaha Grand Villano ini juga dibekali mesin hybrid yang sama dengan Yamaha Fazio. Dimana pada Yamaha Grand Villano ini berkapasitas 125cc, yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 6 kW pada 6.500 RPM dan torsi maksimal 9,7 Nm pada 5.000 RPM dengan kapasitas tangki 4,4 liter. Resmi hadir di Indonesia, sebagai skutik di kelas-kelas Yamaha seperti halnya Fazio, pada Yamaha Grand Villano ini dibanderol 18 juta untuk harga off the road dan 20 jutaan untuk harga on the road-nya brosis. Nah, jadi gimana brosis? Kira-kira kalian tertarik gak nih dengan skutik satu ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah! Terima kasih telah menonton!